Pernahkah Anda mendengar istilah marine fuel oil? Atau minyak hitam? Bagaimana pendapat Anda tentang MFO? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pernahkah Anda mendengar istilah marine fuel oil? Atau minyak hitam? Meskipun tak sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, MFO memainkan peran krusial dalam berbagai industri. Dalam bahasa Indonesia, MFO dikenal sebagai minyak bakar, atau sebuah bahan bakar yang kental dan berwarna hitam pekat, dan lebih ekonomis dibandingkan minyak solar atau diesel. Saat ini penggunaan MFO semakin digalakkan, dan menawarkan potensi penghematan biaya yang signifikan. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu MFO, sifat-sifatnya, fungsinya, dan manfaat dari MFO atau minyak hitam. Marine fuel oil atau MFO MFO adalah singkatan dari marine fuel oil. Ini adalah bahan bakar yang dihasilkan dari residu penyulingan minyak bumi. Teksturnya kental, warnanya hitam pekat dan lebih gelap, serta lebih kental daripada minyak solar atau diesel. Karena warna hitam pekatnya, maka MFO juga dikenal sebagai sebutan minyak hitam. Sebagian besar MFO digunakan sebagai bahan bakar utama dalam mesin-mesin industri berat, termasuk pembangkit listrik tenaga uap, dan yang terpenting, bahan bakar kapal laut. Sifat dan karakteristik MFO MFO memiliki beberapa sifat penting yang perlu diperhatikan. Kekentalan MFO jauh lebih tinggi daripada minyak solar atau diesel, dan membutuhkan sistem pemanasan khusus untuk memudahkan pemompaan dan penyemprotan di mesin. MFO ini harus memiliki stabilitas yang baik agar tidak mudah terurai atau membentuk endapan yang tidak menyumbat saluran bahan bakar. Kandungan sulfur dalam MFO dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin. Oleh karena itu, penting untuk memilih MFO dengan kadar sulfur yang rendah. Kadar kontaminan seperti air, garam, dan partikel padat harus dijaga seminimal mungkin untuk mencegah kerusakan mesin. MFO juga mudah terbakar, sehingga penanganan dan penyimpanannya harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai standar keselamatan. Penggunaan MFO menawarkan beberapa keunggulan yang signifikan, seperti efisiensi biaya. MFO terbukti lebih irit daripada solar atau diesel, sehingga sangat menghemat biaya operasional kapal dan industri. Penggunaan MFO pada kapal laut misalnya dapat menghemat hingga 40% dari biaya bahan bakar lain dibandingkan dengan penggunaan solar atau diesel. Jika dibandingkan, selisih harga antara MFO dan solar atau diesel sangat cukup signifikan, yaitu sekitar Rp 1.400 per liter. Jika di pasar internasional, harga MFO berkisar antara 4.48 sampai 4.954 dolar AS per metrik ton. Ini jauh lebih murah daripada solar atau diesel, yang bisa mencapai 6 times 11 dolar AS per metrik ton. Sebagai produk sampingan penyulingan minyak bumi, MFO relatif melimpah dan lebih mudah didapatkan dibandingkan bahan bakar alternatif lain. Meskipun MFO mengandung sulfur yang lebih tinggi daripada diesel, teknologi pengolahan terbaru sudah dapat mengurangi emisi gas buang, sehingga lebih aman dan ramah lingkungan. Marine fuel oil adalah bahan bakar yang ekonomis dan efisien untuk industri berat, terutama di sektor maritim dan pembangkit listrik. Meskipun memiliki beberapa kekurangan terkait kekentalan dan kandungan sulfur, keunggulannya dalam hal efisiensi biaya dan ketersediaan, membuatnya menjadi pilihan yang menarik di Indonesia. Peningkatan penggunaan MFO secara optimal perlu terus digalakkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar yang lebih mahal dan mendukung efisiensi ekonomi nasional. Pengembangan teknologi pengolahan MFO yang ramah lingkungan juga perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dari penjelasan tadi, kita telah melihat betapa bermanfaatnya MFO. Bagaimana pendapat Anda tentang MFO? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Sekarang, Anda sudah tahu apa itu MFO dan manfaatnya? Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Dan bagi yang masih penasaran dengan MFO, cari tahu lebih banyak informasi melalui link, website, atau sumber informasi lain. Oke, sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update terbaru dan video-video menarik lainnya. Like juga video ini jika Anda menyukainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!